Di tengah gelombang unjuk rasa di berbagai daerah sidang paripurna DPR dengan agenda pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada batal digelar hari ini. Sidang paripurna batal karena tidak mencukupi jumlah minimum kehadiran anggota. Sidang paripurna DPR dengan agenda pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada dibuka pukul 9.30 pagi tadi. Namun jumlah anggota DPR yang hadir tidak memenuhi quorum sehingga ditunda 30 menit. Setelah ditunda jumlah anggota DPR yang hadir ternyata hanya 89 orang. Sementara 87 anggota lainnya menyatakan izin. Bahkan Ketua DPR fraksi PDIP, Puan Maharani juga tak hadir memimpin jalannya rapat paripurna. Lantaran tidak mencapai minimal jumlah kehadiran anggota sidang paripurna akhirnya dibatalkan. Wakil Ketua DPR fraksi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan sidang akan dijadwalkan kembali sesuai prosedur tata cara rapat dewan. Tata tertib yang berlaku. Nah setelah diskor sampai dengan 30 menit, tadi peserta rapat tidak memenuhi quorum. Sehingga sesuai dengan aturan yang ada bahwa rapat tidak bisa diteruskan. Nah sehingga acara pada hari ini pelaksanaan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada otomatis tidak bisa dilaksanakan.